Agresi Ganas Hezbollah dalam membakar hanguskan Galilea dan dataran tinggi Golan mengakibatkan dua perwira Israel tewas dan sebelah selainnya luka parah. Mengutip Alma Yadin pada 5 Juli, konfirmasi itu dilaporkan oleh militer Israel pada 4 Juli 2024, waktu setempat. Dua perwira Israel itu diidentifikasi sebagai Itai Gala, 38 tahun, dan Eyal Mimran, 20 tahun. Mereka tewas setelah peluru roket artileri mendarat di pangkalan Israel di Golan yang diduduki. Sementara dilaporkan juga bahwa ada beberapa lainnya terluka dalam insiden tersebut. Diketahui serangan dari sepulah tersebut mencakup peluncuran lebih dari 200 roket hingga puluhan drone pembunuh. Serangan terbaru di beberapa situs penting Israel, bahkan juga meliputi penggunaan persenjataan roket burkan kaliber besar. Di antaranya di situs Roisad Al-Alam, situs militer Al-Marj, situs militer Al-Baghdadi, dan situs militer Bayat Beledah. Perlu diketahui roket burkan adalah amunisi berpeluncur roket kaliber besar yang diproduksi untuk meluncurkan hulu ledak perat yang beratnya antara 100 hingga 500 kg. Ledakan besar hulu ledak tersebut dapat membuat seluruh lokasi Israel tidak dapat dioperasikan kembali. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!